Pemirsa, Indonesia mencatat kasus pertama meninggal akibat varian Omikron. Dua warga meninggal akibat terpapar varian Omikron, salah satunya di Rumah Sakit Sari Asih, Ciputat, Tangeran Selatan. Baik pemirsa, seperti diketahui bahwa pada Sabtu kemarin, Juru Bicara Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi menyebut dan mengumumkan adanya dua kasus pertama meninggal akibat virus Corona, varian Omikron di Indonesia. Kedua kasus tersebut berada di Rumah Sakit Sulianti Saroso dan salah satunya di tempat di mana saat ini kami melaporkan yaitu di Rumah Sakit Sari Asih, Ciputat, Tangeran Selatan. Berdasarkan informasi yang kami terima, di Rumah Sakit Sari Asih ini merupakan kasus penularan transmisi lokal dan pasien merupakan lanjut usia, berusia 64 tahun dan memiliki riwayat komorbid. Namun hingga saat ini kami masih menunggu terkait dengan penjelasan lengkap dari Rumah Sakit Sari Asih, Ciputat, Tangeran Selatan. Namun jika kita melihat bahwa dari data nasional setidaknya pada hingga 22 Januari tercatat sebanyak 1.161 kasus Omikron di Indonesia dan mayoritas sebanyak sekitar 840 merupakan mereka yang memiliki riwayat perjalanan dari luar negeri. Dari Tangerang Selatan, Tito Erlangga, Wildan Aulia, Aristiawan, AI News melaporkan.